singgolet ma'isyah, ponglanang singkerja, buh sepiraniku namanya nafah, oh diberikan kepada istri dan anaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa'ada alihi wa ashabihi al mujahidin al-dhahirin Allahumma salli ala sayyitina Muhammadil Fatih lima uhliqa Wal khatimi lima sabaku nasiril haqi bilhaq Wal hati ila firatikal mustaqim Wa'ada alihi haqa qadrihi wa mikdarihi al-adhim Amma bu'ad hadarat al-mukhtaramin wal-mukaramin Para alim, para ulama, para asadid wal ustada Yang kan tanah kawla khormatinu ninjing kangkawla mulia akan Wa'abila khos dumadeng ahi nalkiram Panjeninganipun popo kiai harun Selaku pengasuh pondok pesantren al-mubarak kalisat kidul Yang kan tanah kawla khormatinu ninjing kangklo cadung barokah do'anipun Wa'abila khos dumadeng ahi nalkiram Panjeninganipun popo kiai ahmad soleh Selaku pengasuh pondok pesantren nurul hikmah Yang kan tanah kawla khormatinu ninjing kangklo cadung barokah ilmunipun Wa'abila khos dumadeng ahi nalkiram Panjeninganipun popo kiai abdillah mubarak Ugi dumadeng panjenipun popo kiai baderi Yang kan tanah kawla khormatinu ninjing Yang kan tanah kawla to'ati Wa'abila khos dumadeng ahi nalkiram Panjeninganipun al-ustad muhammad ali syafi'i Selaku ketua mwcnu kecamatan kalibening Yang kan tanah kawla khormatinu ninjing kangkantan sah kawla ta'ati Wa'abila khos dumadeng ahi nalkiram Popo kiai hidayanto Selaku pimpinan cabang muhammad diyah kecamatan kalibening Yang kan tanah kawla khormatinu ninjing Yang kan tanah kawla ta'ati Wa'abila khos dumadeng ahi nalkiram Popo aminuddin Ugi dumadeng bopo iswandi Ugi dumadeng panjenipun bopo ustad toyib Yang kan tanah kawla khormatinu ninjing Yang kan kawla ta'ati fatwa soho dawuh Dawuhi pun Wa'abila khos dumadeng stoya para ramokiai Para bapakiai Wantan ing telata sidokangen Yang kan buntun wakit kalau lesebat asmo karimipun Sayistu buntun ngirangi rostak tim kabula Yang kawla pundipun di yang kan kawla ta'ati Ninjing Yang kan dahat kinormatan Wa'abila khos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Kalibening Bapak Camat Kalibening Yang kan tanah kawla khormati Ugi dumadeng Bapak dan Ramil Hadirkan langsung dari koramil Kecamatan Kalibening Bapak Kapolsek Atau yang mewakili dari sektor kecamatan Kalibening Yang kan kawla muliakan Wa'abila khos kepada Sedoyo aparatur pemerintah desa Desa Sidokangen Wa'abila khos dumadeng panjenipun Bapak Sigit Setiawan Selaku kapala desa Desa Sidokangen Beserta ketua tim penggerak PKK Sohosa penggawani pun Bapak Sedis, Bapak Kadus, Bapak Getul Kembe Bapak Kedua BPD Bapak Kaur, Bapak Kaum Bapak RW, Bapak RT Wa'abila khos dumadeng Kalibening Sidokangen Mudah-mudahan Panjenipun Pak Kepala Desa Lansdoyo Berangkat Berkaypun jabatan Dan dosakan manfaat Berkah Ugi Maslahah Amin Allahumma Wa'abila khos Kepada Ketua Panitia Penyelenggara Panjenipun Al-Ustadz Toyib Dan seluruh keluarga besar NU Muhammadiyah Sidokangen Saya minta tepuk tangan dulu Kanggi Sedoyo Warga Sidokangen Yang semangatnya luar biasa Mangan pepaya Dicampur tomat Mangan gurame Sambil berlayar Panitia Tansa semangat Kanak lambis Raga mehanyar-hanyar Mudah-mudahan Sedoyo Keluarga besar Panitia Warga NU Warga Muhammadiyah Sidokangen Ditetapakan imani Ditetapakan islami Ditambah ikhsani Kabar dengan sehat panjang Yuswa Yuswa ingkang manfaat Ingkang barokah Dipunparingi semangat Ibadah Amin Allahumma Sedoyo Porotamu undangan Keluarga besar Pimpinan muslimat Nang dotul ulama Pimpinan fatayat Nang dotul ulama Pimpinan Aisyah Wontan Muhammadiyah Sidokangen Keluarga besar Garfa Banser Saking NU Kokam Saking Muhammadiyah Ingkantan Sahkaullah Bangga agen Abil akho Sedumateng Sedoyo Pemuda Karang Taruna Sidokangen Jaminya Mualicim Tuduran Ingkang Kulabangga agen Para agniah Donatur Mudah-mudahan Sedoyo Poro agniah Dermawan Donatur Diparingi Sehat panjang Umur Diparingi Mawadha Waram Wasakinah Sumrambah Dumadang Kita Lagi Lagi Laram Lagi Laram Lagi Laram Lagi Laram Lagi Lagi Sehat Wala Afiyah Diparingi Giroh Semangat Ibadah Luhum Sdaya Para Tamundangan Bapak Haji Bu Haji Para Calon Haji Para Calon Haji Hadirin Hadirat Ba'al Muslimin Ba'al Muslimat Rahimakum Allah Kita Hormat Dan Kita Lanjut Sallu'ala Nabi Muhammad Sallu'ala 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 Bapak Ibu Hadirin Hadirat Ba'al Muslimin Ba'al Muslimat Rahimakum Alhamdulillah Mulai Awal Ngawas Kulopan Jalan Sdaya Pun Paringi Pirso Tanda Tanda Kekuasaan Pun Allah Kulon Jalan Sdaya Dipun Paringi Umur Ngantos Duh Muki Wayah Asar Meniko Mudah Mudah Menikol Lansak Terasi Pun Umur Kita Umur Ringkang Manfu'at Lenggah Kita Lenggah 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 Barukah Solat adalah Kewajiban Setiap Mumin Yang telah Ditentukan Waktunya Solatnya Wajib Ngajinya Wajib Jalan Wajib Tapi Wajib Niku Corok Kitab Sulam Mutaufik Diwastani Murtad Khofi Nopo Niku Murtad Khofi Separone Iman Niku Rusak Pramilo Karena Kita Sudah Mendengar Adan Munggo Sak Niki Kulon Jenan Sedoy Wankan Lapangan Sido Kangen Niat Solat Asar Teng Sak Jroning Manah Sak Meniko Munggo Kenapa kok Niatnya Solat Asar Sak Meniko Supaya Kita Tidak Dinilai Oleh Allah Menyepelekan Hal Yang Wajib Maka Saksampune Pengawasan Dumuk Gindalem Panjengan Lunggu Sekedap Ngeringakan Keringet Langsung Ambil Wudu Teras Melaksanakan Solat Asar Supatus Tidak Dinilai Menyepelekan Hal Yang Wajib Tidak 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 Subahana Lombaren Dukit Kulodeng Sidok Kangen Mangan Pepaya Dicampur Rujak Wajib Ulang 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 Ya Lo rasanya Kayak artis Temen Anan Mangan Pepaya Dicampur Rujak Tuku Papan Maring Kali Bening Mereng Ngaji Ditumpak Nabecak Rasanya Kayak Pengantin Anjar Maning Panitia Niki Kreatif Banget Saking Lokasi Transit Masjid Kulodugi Meriki Ditumpak Kaken Becak Niki Salah Satu Tanda Keguyup Rukunan Antara NU Dan Muhammad Diyah Tepuk Tangan Sidok Kangen Luar Biasa Sing Keprok Utang Lunas Kabe Sing Amin Banter Ketara Utang Nake Moga Moga Rejakin Sing Barokah Bu Niki Nambiyonten Dalam Sejarah Pengajian Wong NU Ngajak Wong Muhammadiyah Muludan Niki Salah Satu Kompake NU Dan Bijaksananya Muhammadiyah Pramilos Saya pun Tidak Mempersoalkan Ketika Kulodugi Meriki Ternyata Langsung Adan Niki Terpenting Nganggong Ngilmu Kabeh Ngatan Gebu Lan Niki Kan Punah Dan Asar Berarti Ngajinya Rasa Sue Sue Tetap Sing Sue Berarti Benar Mati Hancur Niki Kulod Persis Maka Niki Mingga Jam Tigo Kirang Seperempat Berarti Maka Mandap Jam Pintan Jam 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 5 sore Berarti Sholat Asari Setengah Nem Ini Kebangatan Wong NU Kayak Ngajak Muhammadiyah Sholat Asari Setengah Nem benar-benar ini berarti ini tidak cantik orang seperempat orang seperempat orang seperempat subhanallah orang yang seperempat mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tanpa manfaat masalahat barokah amin Allahumma kustyalongan dikaakan ku angfusakum wa ahlikum naro kulapan jenengan sedoyokin joga diri joga keluarga dengan iman karena ternyataan joga keguyup rukunan keluarga botenamung tarwane nyawa tapi tarwane iman sebabkan jenabi piantun ingkang pinunjul pemimpin umat menung sosak ngalam jagat royau kekasih gusti Allah titelnya saja maksum bersih dari dosa tapi ternyata dari keluarganya ada yang bermasalah dan pancing sengaja mados masalah contoh Abu Lahab nikus sedulurek Abdullah Abdullah nikus bapakek kanjeng nabi cesih saking kaum kures tapi ternyata Abu Lahab plus sak boconek diwastani tukang kompor tukang kom tukang kom tukang kompor alias tukang fitnah sampai-sampai menawi peringatan maulid nabi sakjane orang usah golet dalil lintu-lintu sesengit-sengit kanjeng nabi ini aku Abu Lahab ini sengit benci kalian kanjeng nabi jebulen niku dikompor-kompori karo siwadon dikompor-kompori karo istrinya ternyata ketika lahirkan kanjeng nabi mawan Abu Lahab ini aku sangat-sangat bahagia seneng nyambut kelahiran pona aneh ini aku kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking bingai manah yang nyambuleh wadus yang melunggawai acara penyambutan kelahiran kanjeng nabi sampai kanjeng nabi dewasa memutuskan nikah kalian sayyida khotija goni kondangan nikus sembako sak kolbak what is a kolbak cara kini nabi kolbak dalam kelopak telok telopak telompak telompak mobil pick up singcokan gongung sungi barang seorang riki telompak namu bahasa nyar tekan nomad di takonin yang bojolah nang di ngajik karawang si dokangan nulia apa telompak oh panas ngga bentar ngga madab sereng nge sing sami kepanasan madab sereng nge nganti deleweran keringet sampai blobor celaka mudah-mudahan dati melun blobor dos blobor penyakit umpamani panas-panasan tetap ngajik nanti jam 5 sore subhanallah kita orang munggragas kita kemaruk sekalian mudah-mudahan sampai buah acara lancar barokah ternyata saking seneng paman karabona abu lahab niku kondangan kond kond kondangan tenggin kanjeng nabi mbetul sembuaku setelompak mantep apa mantep? keren apa keren? saking bingaih manak niku mpunakan nika barang gawe malah prestasi wakdaliku rameh kanjeng nabi malah yang tuk randa beranda ping-pindu wik prestasi meriki onten randa yang tuk joko bujang onten kata nikku prestasi 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 duduk joko yang tuk randa turahan ngece ternyata wakdaliku memang Sayyidah Khotijah diceritakan tentang genik kitab namanya kitab al-busro filmanakib Sayyidah Khotijah al-kubrok disebut kubrok karena kekayaannya Sayyidah Khotijah sampai dua per tiganya kota Mekah sugeh sugeh wong Mekah niku Sayyidah Khotijah tapi statusnya Sayyidah Khotijah randa dua kali guys tapi Sayyidah Khotijah randa bukan sembarang randa ternyata Sayyidah Khotijah disebut janda terhormat kenapa disebut janda terhormat pertama karena Sayyidah Khotijah bukan janda perceraian tapi janda ditinggal sedok mati benar-benar ya Pak Lura wong si dokangan dibahasannya kasar-kasar sekelasnya Sayyidah Khotijah wong ini ngerani buju ini mati yakin wong si dokangan yakin kendalik kelewat batas Sayyidah Khotijah disebut janda terhormat karena bukan janda perceraian pegetan tapi janda ditinggal se iwe segede tuara bisa puasa yang kedua disebut janda terhormat karena beliau janda berdikari janda pinter ngoleh duit suge saudagar kaya raya jangankan duda bujang-bujang ngantri kepingin sayyidah Khotijah laris manis tanjung kimpul kbe-kbe kumpul kepingin garwokaro sayyidah Khotijah tapi uniknya sayyidah Khotijah walaupun singantri kepingin rapi kalau sayyidah Khotijah banyak tapi sayyidah Khotijah justru meninggikan value-nya meninggikan prestasinya dengan cara menghatamkan tiga kitab sekaligus sabur tawrat injil khotam makan bolak-balik sehingga sayyidah Khotijah jadi seorang janda yang sangat disegani dengan doa uniknya Allahumma zawijni bin nabi yikal karim ya Allah nikpan cengklawayah ke nikah malih maka nikahkanlah saya bin nabi yikal karim dengan seorang nabi yang mulia orang pere-pere kepingin nikah nikah ikh mali orang 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 senajan pak lura ganteng pun orang kepingin nikah kalau lura 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 sudah berapa periode pak lura oh baru satu dari senyumnya pancin urung balik modal ketengger sih yang sabar ya lura pun nonton SK tambahan jabatan dua tahun ya lumayan lah bengkok bengkok nangkali beningan sawah termasuk lumayan ya bu ya ngapurannya ya lura sampai kali ini baru lura nanti abang irang saking krok ini nikahkanlah saya bin nabi ikal karim dengan seorang nabi yang mulia buat nabi tok nonton buntute ini buntute mbele bin nabi ikal karim dengan seorang nabi yang mulia sehingga dari tirakatnya sayidah khotijah andap asornya sayidah khotijah senajan sugeh tapi sangat menjaga marwahnya menjadi seorang janda akhirnya oleh gustaw dinikahkan dengan nabi yang amat sangat mulia satu-satunya tengah lam dunya geniku kanjeng nabi muhammad salam dan ternyata saya ingin cerita abu lahab dan istrinya sayidah khotijah bareng nikah kali kanjeng nabi seluruh hartanya dipasrakan kabeh karo kanjeng nabi bukan dimiskinkan tapi sayidah khotijah paham navakoh niku ya swati singgolet ma'isyah ponglanang singkerja bu sepiran niku namanya navakoh diberikan kepada istri dan anaknya walaupun sugih bareng nikah karo wonglanang bandanit dipasrakan kepada sang suami untuk syiar islam sampai tesih tenggene kitab albus rofil mana ternyata diceritakan badai sedone sayidah khotijah tersisa harta namung baju ingkang diagem paswayah sedone maun setunggal tunggale til setunggal tunggale til nyong direwangi setunggal tunggale kodis si tekan isor berung taltil taltil tikus sayidah khotih jakarwane kanjeng nabi hartanya saja dua pertiganya kota mekah ternyata masraken bandani untuk syiar islam sang suami derek perintah gusti Allah kadang kita ibu-ibu muslim matfatayat ais ya harap makat kondangan mengucap randwe klambi padan jenang baju pitung lemari pengajian gawe seragam marisan gawe seragam muslimatan fatayatan aisyan gawe seragam yasinan talian dibaan gawe seragam senam gawe seragam undangan gawe seragam nanti merumpi gawe seragam jenis wadun di lempak lurah wong lanang lanang bapak bapak kawit turun ngubi tulah klambi kue klambi siji multifungsi kok kondangan jumatan rtn nanti ngadol pitik maring pasar klambini kue kodan kodan gambar robat semprot semprot sayidah khotijah badesedone tersisa baju setunggal tunggal til itu saja terdapat wolung puluh telu tambalan bolongan saya ulang baju sayidah khotijah arab sedone tersisa baju yang diagem setunggal tunggal til wolung puluh telu tambalan bolongan salah satu tambalan paling besar untuk nambal kulit kayu saking orang sayidah khotijah bukan dibodohi oleh cintanya karena sayidah khotijah paham wong wadun boleh duit silahkan tapi itu bukan nafakoh hari ini kerja diizinkan oleh suami alhamdulillah berarti ini jeneng sodakoh ngerewangi wong lanang bukan nafakoh sodakoh ngerewangi wong lanang soalnya salah satu kabupaten dengan tingkat perceraian paling tinggi di provinsi Jawa Tengah berada di Purbalingga karena Purbalingga anak pabrik bulu mata alias hidup apa hubungannya pegatan kalau hidup rata-rata karyawan bulu mata wik atau rambut palsu niku ibu-ibu muda umur 19 tahun sampai umur 30 tahun yang ternyata kalau wik atau hidup dikerjakan di betong rumah kaget tambahan pemasukan niku boleh sehingga akhirnya tang purbalingga katak wong watun bisa ngoleh duit ngoleh duit gampang ngurus rumah orang terima sering padu cek maka akhirnya banyak disana tingkat perceraian begitu tinggi mulanya wong watun tiang estri saling pengerti pengertusan kalau kali panjenan eling-elingan maaf-maaf sepinter-pinter wong watun senajan gajih pendapatannya lebih besar ketimbang suami tetap botan saget mencukupi kebutuhan keluarga dirasa mesti kurang karena itu bukan nafakoh hanya sekedar ngerewangi tapi nanti wong watun menganggap dia punya penghasilan lebih besar ketimbang suaminya tetap keluarganya korejek ini botan milik pasak monom malah kadang-kadang kurang mulanya kenapa wong watun duwe wong lanang kenapa ini kok merasa wong lanang orang nyambut gawe pelampang pelompong kedadar kedodor kelemat kelemat kelembara 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 kayak petelesan kotor disini mungar para BLTK ROPKH ketimbang singlana mungsentaki terus silahkan golet titik permasalahan ben kedah sagat musawaroh tapi anggerana wong watun kondumen wong watun bisa golet duit ya rasa jadi seorang istri jadi randa sekalian soalnya maaf-maaf panggeranda orang kuat mesti dikuat-kuat gawe gas LPG kuat dan gendeng bocor pinter menek kelapa bisa kesambel meledek besi urip apa maning wong watun pinter golet duit mesti hidupnya bisa butuh wong lanang maning kodis terus tal-tul tal-tul mulan nepah hari ini wong watun ibu rumah tangga keton namung duduk manis meteng klis dirumah tapi adanya hp saya wong watun pada pinter golet pemasukan dewek betul jualan baju lewat hp jualan jilbab lewat hp jualan makanan lewat hp adol perabotan lewat hp tapi ngapun wong watun tirakat seorang istri golet ridho negus ya Allah rialdo kurausah mawi kuduk ya mulail ora kudus sholat tahajud ora kudus sholat taubat sholat hajat dikir tengah wengi karena tirakatnya seorang istri ibu rumah tangga cukup dengan bersabar atas suaminya ketika suaminya urung due pegawian atau masih dalam keadaan golet gawian tapi hasilnya belum seberapa kok istri sabar atas suaminya dengan cara ngeladeni tetap karo senyum kalau ulang riadohnya ngeladeni tetap karo senyum maka tirakat sekalindonga langsung tembus langit itu mantep apa mantep keren apa keren tapi anggil orang 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 yang mumpuni yang mumpuni mandan bunyai mandan mandan bunyai kadang sering pecaca pecucu sifatnya orang wadun diparingi jatah belanja kurang ngeladeni ngecomprang kayak kenal bocor elah mung seket cenggung apa wala pak pak duit seket zaman sikirah kenal ngapa 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 ngerti dah baca sakulan jeluk bayaran sepatu tak pada bodol barangan aku isin pak muslim Aisyan selak beda kincun tangkab sendal giceng terafiani mungkarram sentai kundangan pirang pirang pak pemenang kaya listrik kone singgu agan malah kaya kutangku siji siji nge rawil rawil beri runtel segantik apa duit seket runtel runtel kaya kek kek mankat kong 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 kru dung ratu warna kong mulai ngaran nyong barang aduh aduh sekang cilacok tekan gini go tumball sampe nyong mulanya tek ulangi tirakatnya seorang ibu rumah tangga gak harus ya mulail gak harus sholat tahajud cukup bersabar atas suaminya dengan bahasan ladeni tetap halus, nah genah zaman siki gak boleh duit angin uli sepira disyukuri ladeni tetap kalau senyum aja dumai wis bisa gak boleh duit dewek, kalau singlanang nyentak nyentak, isyuk ya masak tapi gak mau nawani segala medew isyuk-isuk matengkelik ngomong orang singlanang padahal sayita khotijah hartanya habis diberikan kepada sang suami untuk syiar islam, derek perintah ibu setiallah, sampai hendak wafatnya saja sayita khotijah jaluk ngapura karo sang suami dengan bahasanya yang begitu andap asor ya Rasulullah nikit dalem tiang istri selamat dalem dampengi panjenengan selamat dalem datas istri nih panjenengan omong sa omong mesti kata kirangipun masa kirang pas dan melunjukkan kirang cocok sa estu kalau datas tiang istri nyuntipun pangapun teni ingkang kata lonyun ikhlase panjenengan ya Rasulullah sayidah khotijah ini arep sedup yang gue ngejaluk ngapura begitu takdim padahal gue kan sombong soalnya apa lho sukih buat anda mau dipasrakan karo suami jaman sih kita lebih bisa boleh duit adol jilbab harus jalanan pacacap pacucu makan 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 ada dua titipan pesan yang disampaikan kepada putri ini makan 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 ternyata ketika sayidah khotijah pada seduk arep mengungkapkan langsung kepada sang suami saking pekewe saking orang kepenakin jaluk macam macam sayidah khotijah titip pesan kali putri ini ini saya sayidah fatima di dalam ibu seperti aku ibu kerasa seperti dina kerap kondut ampun dikang bu ibu ini sakit masuk angin makanya kalau kering kalau pijet menunjuk teh sing mandan panas itu merasa enteng orang ibu kalau saya harap dipundut saya mulai ibu harap titip pesan sepisan ibu harap ngomong bapak langsung orang kepenak jadi tolong disampaikan orang anak waktu ini pertama ibu jaluk kalau ibu sudah tidak ada dan ibu sudah dijenazah tolong banget jenazah ibu dibungkus ngagem sorbane bapak kok ngagem sorbane bapak tidak soalnya ibu kuatos akhirat ibu kesasar merokok bayangkan padahal istrinya nabi berjuang sarankan nabi bahkan titelnya seidakotica umul mu'minin ibunya orang-orang yang beriman tapi kepikiran pas ayah sedok kuatos akhirat kesasar merokok kita ini kadang-kadang umat itu nabi optimis boleh tapi kepedian banget jangan ini haram sampai nyatuh ini gede-gede satu sebulan tidak melus melus rambut itu nanti bundas orang melus suarga 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 optimis boleh tapi kelewat batas jangan sadar diri saya tidak hati jaman Arab itu dipungkus nabi saking wad ini yang kedua saya jangan di lando seumpamanya suko ibu seorang nana bapak Arab siar islam nyebrang laut orang nana jembatan orang nana jembatan saya lihat kayu orang nana kayu jembatan maka tulung dudahan kuburannya ibu dan dosaken tulang belulang ibu untuk nana jembatan nana nyebrang bapak siar islam sampai ketika piambak mboten nonton kepingin tetap dampingi sang suami untuk siar islam disini dileweran eluh ingkang putri sayidah fatima r.a akhirnya kepingin langsung oleh gusti Allah malekat jibril mundut kain kafan saking suarga diratakan ada lima kain kafan khusus yang diambil oleh malekat jibril saking suarga lima kain kafan khusus untuk lima orang dan salah satunya adalah sayidah khutijah garwane kanjeng nabi saking riwayat suksesnya suami tetap ada dukungan dari seorang istri mulanya maaf orang lana lana pak dan ramil pak lurah pak ganteng ganteng tapi ngurus tekan rumah masya Allah ngurusi orang waduh napa model muslimat waisyah mumpuni bunjen dengan kocap jengkel angin cupikan maka ternyata sifat yang kakung juga dipengaruhi oleh karakter seorang ibu rumah tangga termasuk Abu Lahab sejanya Abu Lahab seneng keroponaan kanjeng nabi sampai barang kajatan untuk sayidah khutijah Abu Lahab sampai kondangan semobil terlompak nanging ternyata ketika kanjeng nabi diangkat sebagai rosul gusti Allah dengan pikantuk wak yusaki ngarsani gusti Allah ternyata ingkang diparingi pirso pertama kali dari perempuan ini memang garwane ini saya takut tidak tapi ternyata Abu Lahab ini saja ngertos mengoleh kanjeng nabi kanjeng nabi merasa dekat kalian sayidina abu bakar tetangganya akhirnya sayidina abu bakar di paring itu Abu Lahab berkiri ini ternyata Abu Lahab bisa kepanjir kecewa lewi-lewi bojo adun ya gue asli namanya arwah binti harap asma asli nama asli istrinya Abu Lahab namanya arwah binti harap dan terkenal cantiknya luar biasa singgah tangga teparone mundang bojone Abu Lahab dengan nama Ummu Jamil karena saking cantik wahyu gede dur lencir kuning irungi belalak meripat belalak irungi mincis lambene tipis meringis meringis saking cantiknya memang garwani Abu Lahab Abu Lahab pun guanteng banget tapi gantengnya paras Abu Lahab cantiknya istrinya Abu Lahab gak secantik hatinya ternyata Ummu Jamil garwani Abu Lahab ini mengucap maring Abu Lahab soalnya gara-gara kerungus di Nabu Bakar memplok amir menjadi islam karena ternyata pirso kenabian kanjeng nabi diumumkan kota Mekah Abu Lahab kembang panas panas yang dikumpul dengan wadhan 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 lagi sambal sambal Abu Lahab kembang buka kelawan menutup buah terhadap batu menduker mengucap sepirang-pirang kata paka ninyong sudu dulu rinyong wadhan ngapa si bak kayak jeneng Muhammad Muhammad wadhan di pamana kok benar-benar seneng kalau Muhammad kok jebule malah yang islam diajak pertama malah si Abu bakar Abu bakar kan dua apa-apa ini anggar berbicara bakal bersumpah pakai ponakan di sudut ponakan Muhammad kita dimuswak si paduan kalau sambal kan ngomong kondangan yang biasa berasal setomplak barangan setelompak mau nyompet dulu rinyong kondangan kalau ponakan ku setidik yang ponakan mu semua setelompak yang merasa nadewek terus ngomong pira-pira bayi kalau menyambil si bu puan nasib ini anggar cara ini manggil kok dulur sepirang pirang dan diharap 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 anggar jenangan bersumpah Muhammad diharap diponakan jenangan ya kita harap usuhan kalau Muhammad mesuk tak balangi mundu Muhammad kalau nyulek so misalkan panas itu kan anggar jenang bocow adon yang benar anggar yang lantang cengkel kan tidak 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 menunjukkan ada kopi ada apa susu benar pengantin lawas pengantin bodol bodolan pengantin jadi paham ya selama itu bodol yang jeluk teh krok kopi oh anak wadangan nyarman ini susu ya ya katakan omah bodolan gawak susu kudunya si wadon kan ngedem demi apa lunggu rumin ampun kali jumeneng tiang adek tiang jumeneng lagi jengkel tambah berapi api meriki lunggu jadi wadon aja malah ditukang kompor senajan wadon derek wadon wadon kudu benar-benar datus peredam emosinya tiang kakung tapi ternyata umu jamil ini itu istrinya pula begitu luar biasa ini itu tukang kompor sampai terkenalah umu jamil karena sifatnya yang begitu kasar ternyata satu ketika anda menjebakkan dan meluangan bu luangan kayak kuburan itu yang menduk itu umu jamil istrinya bu lah dan meluangan ternyata luangan iman dan menjebakkan di DKI tatakan kayu-kayu kecil menjebakkan uwah bangsa di godong-godong keleang di dk tengah ini ngandap ini sederangnya ditutup uwah keleang menjebakkan luangan ini duri salak duri salak sepirang-pirang karena ngertos kanjeng nabi kondor saking masjid mesti lewat dalam riku dan ternyata oleh istrinya Abu lahab ini kamu jamil tidak memperangkap yang temen banget ini jepule ternyata memang disebut umu jamil selain tukang kompor seneng mintal mintal bahan mintal benang biasanya mesti gembol benang orang ngerti jepule ternyata dinten niku kanjeng nabi mboten mios meriku diselamat takkan Tenggusti Allah mboten mios meriku akhirnya dinten mboten sios lewat sampai ternyata kanjeng nabi lewat tapi mios meriku mboten keperangkap akhirnya umu jamil selasakan itu alang alang buat dinten orang keperangkap tiba ringono akhirnya kanjeng nabi selamat akan tenggusti lak kondur dengan selamat umu jamil penasaran akhirnya ditekitek piambake malah akhirnya kekelun pemintalan benang dewek malah akhirnya piambake mati keperangkap singdikawet piambake abu lahap karena saking seneng nyambut lahir kanjeng nabi hari ini aku apresiasi yang setinggi-tingginya hari ini NU dan Muhammadiyah peringatan maulidur rasul buat namun sekedar seneng kali kanjeng nabi tapi karena memang ngalap syafaat saking kanjeng nabi dan saring-saring kali kanjeng nabi dan suarga negus ya anung aja ini nanti jam 5 sore kan iya kader takun soal kalau nanti titipan amanah saking panitia kalau nanti kadung ini kadang cokan kelalin binti kesupen ini titipan amanah dari panitia yang datangnya dari panitia mau nijin kalau sampai amanah begini amanah dari panitia mumpuni mesti singgah kaki toib ketua panitia mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk mering kan temen kabar baiknya pengajian hari ini adalah kami seluruh keluarga besar muhammadiah dan n.o. sidokangen mengadakan pengajian maulidur rasul mengundang mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning meteng babaran nganti meteng maning ya memper ngunung gurong tahun setengah kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi bahasa ini paling penting merewangi pembangunan tepeki almut taqin lalu dibangun apa rehat apa 6 dibangun terus nonton tanahnya berarti nonton wakaf apa hibah apa tanah wakaf saking wakif masyarakat namun dari dibangun tidak 11 pun ini merikola yang kenal merikola kita lihat apa kulon kita itu yang kan ada di ibu panitia yang tak ini Tpk ini sebelah pun Tpk ini sebelah pun Tpk ini Tpk ini Tpk ini sebelah Untungnya Merti bahasa isyaroh Tpk ini Merewangi Pembangunan Tpk Al-Mutakini Tpk ini sebelah Tpk ini Duit infak Soda Jariahnya Masih didongpek Bapak ibu Masing-masing Tulisannya Cuma kebablasan Gwane maca Buk Buk Sepindah Panjiran Ravutamriki Silaturahim Kaping kalikipun Niki pengawasan Dalam rakam Mualidur Rasul Kaping tigone Bade Diajak Soda Koh Diajak Loh Orang di jaluk Tidak diminta Orang dipalak Apa mending ditodong Ya orang Tapi diajak Kalau diajak Soda Ikhlas Mbak Saya Istu Teman-an Kalau ikhlas Konsep Soda Hari ini Dere Kanjeng Nabi Mastatong Tum Saya ulang Mastatong Tum Sesuai Kemampuan Soda Pengusaha Pengusaha Aquarium Gelang Selengan Nanti tekan Kelek Alih-alih ini Sekeong-keong Kalau Dapatkan Tekan Wudel Masa Masa Soda Khorong Ngewu Ngembangun Tp Khorong Ngewu Disolasi Maning Kan Isinkar Wudel Serong Ngewu Solasi Ya Duit tetap Duit Tapi Masa Tum Kalau Kalau Petani Gede-gede Maring Sepuluh Saya Penganggap Sake Banget Kalau Petani Maring Sepuluh Pun Pot Tapi Tumpahkan PCI Sekupi Maring Sepuluh Pantes Apam Luraing Bengkok Amba Dari dadanya Saja Sudah Kebaca TNI Terima Nasib Ini Apa Adanya Kelasen Dan Ramil Tentara Polisi Gede-gede Gajih Dan Ramil Semulan Pitung Juta Bias Kepotong Cicilan Karotagian Orang Soda Koyora Bapak Lura Soda Koyora Banget Lur Ditol Pengkok Melantar Melantar Rezek Kotak Infak Sudah Siap Mas Naik Panggung Tidak Kotak Infak Ini Baju Nireng Asisten 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 maturno wun dalam laguna domong keasistennya si ngomplungnya gue ditenyong kan daswarai bisa jaluk mancing emosi balik maning sami-sami kaki daswari sekedar pak daswari sudah dimulai dulu dari saya pak yai seperti apa yang saya ditenyong yang menginginkan sodako disit mau nanti nanti siar kabar jadi mumpuni ustadah jarkoni bisa ngajar orang bisa ngelakoni kan repot rebana maka tugasnya ngiringi orang sama lu sodako rapapa malah jenangan nginten-nginteni saweran ini mereka cilik-cilik kayaknya ini urung disepiti malah di bocah kalau tak saweran jenangan persiapan pada ngrogoh dompet si ngorang gawa dompet utang disit karo sebelah eh nyesuk ketemu sarutangi bapak-bapak monggo pada ngerogoh sakadrok wah sarungan berarti orang sakadrok kan ya cerah bapak serogoh-rogoh silahkan monggo kotak infaknya sekindah nali bot kotak infaknya hari ini bukan untuk ganti dana pengajian loh tapi mutlak yang bangun tepeki berarti selama tepeknya kebangun gak ngos gak ngaji berarti ganjarin jenangan ngalir terus tekan suarga lo humah kotak infaknya kaki daswari gini 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 assalamualaikum assalamualaikum halo iya masih sadar alhamdulillah keduman senek mboten orang pada keduman senek mulanya melu urunan yang meragat teman senek tetap rezeki ini yang barokah tekan pocok wiki beri kuasa assalamualaikum yang sebelah sana halo soalnya ini menawi meriksa ini serangnya nyurang-nyurang ini gampang ngantuknya yang ngantuk si nikma tapi kan gak ngantuk kan kebangetan gedang keludruk kodongnya sengkleh wong ngantuk lambene gedang keludruk di pangan uler wong ngantuk mangakaro pinter-pinter njenengan ngerti yang ngantuk nikma tapi kan anggar ngantuk kan berbahaya salah satu bahaya nih wong ngantuk nasi uduk ikan tongkol meripati ngantuk cekalan kunci hong ngantuk korp-korp kuku rabas-rabas unyo sinyeklmiki konci kotakin pake tetap muter ngacinnya dilanjut supaya efisien waktual gak dados ngawas tapi kotakin pake tetap muter sepindah malam menikah kotak infak adalah ganggih pembangunan Tbq al-mutakin subhanallah malah ini konten jamaah datu spesialis nutukan nariki infak melapik buat yang gua caping kayaknya ya Allah maturnumun ya Bu Sartina coba Sartini Darsini maturnumun ya Allah biasanya dari sana maturnumun sangat ya Allah ini suka rela ngerewangi panitia saking Tbq al-mutakin maturnum sangat laras-laras tidak hanya NU dan Muhammadiyah sudah yang kehadir temeriki bijaksana luar biasa tepuk tangan kan ke warga Sido kangen derek tinggal derek tinggal sederinya lanjut Niki Rebana nih coklat-coklat cocok dan memikap grup Rebana dari mana dari Meriki Oh namu bahasanya rege dari mana dari Meriki mau ke mana mau ke Meriku Niki karena semangat saya sawer dulu Monggo nge guruk-guruk dana sami-sami saking pondok pesantren janes omadjulia solawat Alhamdulillah maturnumun sangat gone anu nerima sawernya pintar ngone semahur orasa repot-repot tapi ditampani kalau senang nyawer santri ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri apa disawer kodis itu nyong tekan kenet gamplop ya papura burung ngerti ngong kur yang jenangan mau nabur banget tapi kurang ngiringin nyong melenjeluk saweran bareng ya Allah ini nambian lagi mubaleho malah dipalak segedap lagi kotakin pakai kalimuternon sewo maturnon sangat sepindah mali bukan untuk mengganti dana pengajian tapi mutlak gendamal pembangunan gedung TPK al-mutakin sepindah dalam wakili panitia pembangunan TPK al-mutakin wangtan daerah Sido kangen ngaturakan ngakungi panuun jenengan pun dijanji kaligus ya Allah masalul ladhina yung fiquna amwalahum fi sabillilah kamasali habbatin ambatat sama asana bila fiqulli sumbulatimi atuh habbah tiang sodakon ikut digambarakan nandur wiji siji rukule pitu barang wisdukul pitu setiap tangkai cabangnya satus satus ping pitu sama dengan pitu ngatus mau ntesi ditambat janji malih kalian yang gusti Allah wallahu yudhaifu lima yasya Allah akan menambah jumlah pahala kagem sinteng kemauan yang akan reman membelanjakan hartanya tanggalan sindiridoni gusti Allah amin Allahumma dinten menikon jenang sodakon kanggete peki arupi yotro arto duit mangkai gusti Allah mangshulakan kali panjinan buatan bentuknya arto malih tapi gantini saking gusti Allah badannya sehat keluarganya semangat ngelampai sholat semangat ngelampai ibadah diguyup rukuni tonggo tepali usahanya lancar karirnya bagus ini ku ganti saking panjinan sodakon gak nolak bala narik riski insya Allah riski kang baroka Allahumma Allahumma lanjutkan sampai jam lima sore ibu nih kuat rung jam seprapat kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup ibu nih kuat nyuram ilu-milu napsi-napsi mudah-mudahan sampai pun acara lancar buatan manfaat masalah baroka Allahumma bener-bener hari ini ngajin lagi piknik tamasya di dalam bukit malai ya Allah gawe tenda darurat barang Assalamualaikum Subhanallah kini nang jabal sidokangan barang padang ngaji ya Allah maturnawun sangat bisa kayak gue nang peringan rapada ngelundung itu ya iya 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 maturnawun samiteng genes lasakan malah kini nge surwit gedangan barang oke maturnawun sing penting aja ngerusak tanduran bapak ibu maturnawun maturnawun muki-muki perkasa mudah ya nipun Allahumma menawi cerita kanjeng Nabi berulang kali berulang kali pula kita jatuh cinta kali kanjeng Nabi soalnya ternyata kanjeng Nabi titelnya maksum bersih dari dosa kekasih Gusti Allah tapi punya sifat basyariah kenapa ini basyariah? belegerin jenabi ini beleger menung so katus kelonjenengan ketika kepanasan dia kepingin ngium ketika kehujanan kepingin payungan ketika sedih tetap sakit ngedalakan eluh ketika kanjeng Nabi ngelih kepingin dahar ini kok namanya basyariah jadi belegerin belegerin menung so katus kelonjenengan nanging sifatnya kanjeng Nabi begitu luar biasa mulut diwastani kekasih Gusti Allah yang sampai malaikat mau terheran-heran dengan sifat-sifat keperidibadiannya kanjeng Nabi mulut sakingpun menikot diriwayatakan ketika kanjeng Nabi melaksanakan haji wadah ini dari jutaan sikap sayang jeneng Nabi diriwayatakan tentang kitab namanya kitab hilyatul awliya ada seorang sohabat Nabi tapi mpun sepuh kisaran umur walung puluhan tahun lah bu nanging ternyata sohabat ini kagungan nadar kepingin kepanggih kanjeng Nabi swandaleng ini berhubung yuswane mpun sepuh dan ternyata melaksanakan perjalanan jauh resikonya berat sehingga hanya sekedar ngucap nadar nekulo kepanggih kanjeng Nabi kulo kepingin masrakan bandane kulo kabeh kangeh kanjeng Nabi siar islam dan ternyata ketika melaksanakan haji wadah kanjeng Nabi malah tindak tengginin dalam-dalam sohabat salah satunya kali sohabat sepuh yang kusyane wolung biar mbae kerawan kanjeng Nabi kaget seneng bingah sampai ngucat ya Allah ya Rasulullah orang yang kau orang yang ya Allah nyongkai rasanya ketipan daru ya Rasulullah malah jenengan ke dalam rawu maringgonekul ya Rasulullah ngapurani kangkada jane kedaikul sing sohan maring dalem jenengan tapi kena jamungan ngkotok bangil bangat tinggok kayak gieh ngkotok kan bolongan siji masih gila orang pantesan keserimpung keserimpung bayi ya Allah ini dari sini madernamun mau gaya Allah madernamun sami-sami madernamun apik banget kira sengaja capingi capingi sebodol malah ini maturnahun sangat ini malah membuatkan rekayasan membuatkan pencitraan asli saking dalam sangu caping karena birson ini ngoneng ngaji madeng mulan jadi maturnahun membuatkan sanis panitia tapi lewangi panitia tepuk tangan kan warga kalibening luar biasa panceng panceng pun lawas banget gata nadar ini ketemu kalian jeneng tapi bandar ini kulah artuk pasrah saya jeneng saya siar islam ini kanjeng nabi sifatnya kayak mumpuni diparing rezeki bandar sedoyok bandar ini paring akan kanjeng nabi kan kudunya ditampani ini kanjeng nabi sifatnya kayak saya jeneng jebule ternyata kanjeng nabi buatan gadah sifat milik barang-barang yang duduk hake lana kadus kalau panjeng ngan kan ya gari ditampani apa manis yang maringis mambu lemah melaku berakong ya jeneng nabi mbak kulah niki ya mbak tenang-ten urusan sangkut taut kali bandar ini jeneng ngkulah niki sanis ahli warisan jeneng tapi tak tanglet mbak jeneng kagungan putra nopo mboten walau kena jomong ya rasul alo dan anak mung siji-siji netil wadon ingin nambing boja malah liwong temanggung kanada jenengnya anak wadon padah-padanya ramah nih anggar wisdiput ya melu singlanang mung siji-si siji-siji dan anak wadon yang orang tua bisa ngandung anak wadon ngatut nangintil singlanang ya orang bapak tak berkait nampai moga-moga jadi orang wadon sing solega solega yang orang anggar ngomongnya anggar lah garwani jeneng anteng pun di jeneng kagungan nadar badai maringatan bandani jeneng kulu bahwa baca nengeng itu siji-siji nadir tapi sekadu nang sukabumi nang sukabumi orang belum di kalonimah ini nggak soal oh garwani jeneng pun saydo enggak enggak nah iya jangan boleh ngomong namanya celok-celok kesel jangan kemih ya ayo ya agak temen rasanya konek drama ini baca nenggulang nantang kulo mumpung nanggulang kawang jajal tiru-tiru suara mbah mbah kayak panggung jajal-jajal celok-celok jeneng mentuh suaranya orang bisa kula praktik suara mbah mbah ngarep baca neng keneng apa anurah bayaran ya ayo lagi nabbeda dibayar karena orang wajan kula mpun sedo ya rasul lah tetinya senajan suki nang dewekan kalau gulet perawan maning nang kali pening mbok nang wis orang 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 repot kepikiran ini bijaksana ngetan mbah senajan jeneng garwannya pun sedo jeneng suami tetap nafak istri ya wismati jeneng jeneng nafak kue 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 nah ini jeneng jeneng wang lanang wajib menafak kue istri walaupun istrinya pun sedo suami menafak kue istri dengan cara setiap bersodak di atas namakan almarhumah istrinya nge 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 suami sing tesis kue meneng karo istri bojo wadon yang sudah meninggal dunia berarti kan kan jeneng ini pelopor wang lanang setia yang selama ini kita perempuan wanita punya anggapan bahwa titel setia hanya dimiliki oleh wanita memang tia nge setir nge masya Allah ditinggal sedo suami kita terkait masa idah patang patang wulan dewe urung masa idah yang nge nge ditinggal sedo suami ketinggian golet nafak khusus kagem anak-anak yatimnya sampai sampai hadis riwayat atir midi dijelasakan kanji nabi pernah ngendikan kelak di akhirat ketika kanji nabi buka lawangi suarga lawangi suarga dibuka sedidik tiba-tiba ada yang blodos what is blodos blodos is a nyeruntul what is a nyeruntul nyeruntul cara ini apa ya nyeruntul merojol merojol di bayi lahiran merojol apa nyelonong laras nyelonong pura pamitan nyelonong bayi saya nyeruntul nyeruntul tapi nyeruntul ketika kanji nabi membuka lawangi suarga sampai dibuka sedidik nyeruntul siapa yang nyeruntul yang nyeruntul ada seorang ibu rumah tangga yang pipinya kehitam-hitaman tangannya kapal kasar keparu dan gelaba yang kewong wadun yang kalau naik motor riting kanan belok kekiri tapi bukan sembarang wong wadun dia adalah ibu rumah tangga yang ditinggal wafat oleh suaminya memutuskan untuk tidak nikah lagi khusus cari nafak oh gak mempani anak-anak yatimnya dia berhak melebat suarga dengan cara nyeruntul mantep apa mantep keren apa keren tapi kan randa ngapun pak lurah mereka sedang doktor yang randa ada yang lupa yang lupa orang usah melu campur bayar orang eh urunan urunan iya emuh itu nikah judul kaya urunan mula selesai luk temenya muka-muka yang berkaka belah rumah mereka sidok kangen randa pak lurah oh manggut banter banget berarti malah lurah apel kalau randa randa daftar randa 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 tua tapi ngapun khusus randa ditinggal sedok mati jomongi kamu randa ditinggal sedok jadi ini randa cerai randa pekatan orang urusan ya sorry hello sale kalau randa cerai randa pekatan kan ada mantan suami dan ada mantan istri kalau wisdue anak berarti kan bapak kandung tetap wajib ngasih nafak kalau anak kandung walaupun tidak ada tali ikatan nikah kalau mantan istrinya tetap ngasih nafako wajib kepada anak kandung dan atau anak wong wadon randa ditinggal sedok tapi nikah malih maka ngantri kayak singlian orang bisa nyeruntul soalnya randa ditinggal sedok nikah malih berarti pertanggung jawaban istri wismel kalau bojo anjar jadi orang bisa nyeruntul tadi yang sakit nyeruntul adalah randa ditinggal sedok khusus dia tidak nikah malih aku ngempani anak-anak yatimnya dia berhak melabat suarga dengan cara nyeruntul ibunya putar sini batin kalau manggut manggut enak temen ya melabat suarga nyeruntul ya ngantri nyeruntul ya moga moga bojernya cepat mati ya ya putar sini senacan konek duit pas-pasan di rumah di bayi di salam datos akan dalam suargan jenengan aloh humah mulanya 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 kalau makanya jadi mulanya jam jam pintar seniki jam tiga ya loke ngapuran matanya nyorap picak ya kita kone bener-bener kuya ngapus sinyong ku jam pintar set nyong kelalin rangga wajah mencuali jam papat kurang 10 menit ga jam papat lagi 10 menit guys temenan rampung jam lima kondisi perhitungan kalau pagi mau ngisi tanpa gedongan banjar negara kidul 12 maling banjar negara pok banjar negara lor per pekal kan berarti lama ken dahlu dari banjar negara kulon terus ini kita bawang makin dahlu tiap dintan alhamdulillah panceng jadwal kulo sedintan ping tiga ini memang jadwal kulo alhamdulillah sudah masuk dari tahun-tahun sebelumnya roto-roto dua tahun sampai tiga tahun saat di sini mula senajan kulo pun tayu rabi ngeh tanggung jawab kulo tetep kados bagaimana kulo nderek-nderek mengayu bagi kulo nampi jadwal undangan kados sengien pas kulo tesi gadis beten nonton singkulo pilah-pilih game boteng cuma panci mau panitian jemput kulo tengg pasar krim krim kripit kripit bahasa ini aneh-aneh panceng anak tom tom plah apa telompak t terus l ya t terus l o m p a t telompak garyana oya telompak anak pasar jenengi teng pasar kripit meriko banjar manu kulo dijemput panitia nonton banser nonton kokam dan panitia memang kulo dugi kasi meriko setengah kali tapi kan jebule lewati daerah sing dalani bosok alesane panitia langkung cepet mios meriku kulo derek mawon lah kata seniku pandan ramil sehingga panci ngertos niki mumpuni senajan nembi patang mulan alhamdulillah ngone nikah wis badi mulanya alon banget kayak numpak telompak telompak bimuatannya orang sembarang muatan singgal sajannya kulo matur banter nonton nopo nopo asalkan ngangge perhitungan katus niku alhamdulillah kulo matur kali panitia senajan dalempun badi kulo pancin rencananya yang esok anaknya rolas diaminin pada pada alumni perawan tua wala lukur tahun bepayu rabi hampir jadi perawan mepet mulanya panitia nukar muhammad dia orang kelapa muda cengkir 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 mumpuni pengantin nanyar diparing cengkir 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 anaknya cepat rolas bocone kulo kata sederah kembar keturunan kembar saking pak depak ligit jadi rencang anak rolas mateng pingin bayu rabbalan mateng 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 ya Allah kan jirene babaran kepenak ya bu ya kepenak tarik nafas ngedentok kan kepenak rencana nyung kui jadi rolas kerasa ngune babaran mulanya kulo banter banter mohon buatan apa tapi panitiannya ngentik akan buatan mbak mumpuni kalau pun diparin piirsa kali ngatur jadwal mbak mumpuni mumpuni hamil pertama mumpuni mumpuni banjarnegara mumpuni 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 tapi alhamdulillah selama kehamilan ini seracan tersebut trimester pertama di mumpuni tiga sasi malah ini sampai tiga sasi alhamdulillah kalau ingin cek dokter dok teman apura si dan apa si nguram lokek kok melukok melukok muntah melukok cerah ini melukok muntah kan bahasa Indonesia cerah ini melukok ini bahasa ini beda dewa keren meluk melukok ini nyunggu ini nguram melukok melukok itu logok logok dan kaya wong adun ini jangan melukok apa tak nguntal mik bay melukok jebule kula alhamdulillah melukok ngidam jeluk apa apa ya orang ingin apa apa sampai mertuane kula tanglet ingin apa makanya ditumbask bojone kula ingat kenjan orang ingin apa apa jepule melukok bojone nyung alhamdulillah kula ketika kandung khaligus ya Allah naik pancin kula cepet dipen paringi keturunan langsung kula tampi dengan bingah manah lang gede syukur nanging kula mboten nyung nopo nopo panyung namun ketika kula saya pengajian derek ngawas masyarakat bayi jabang bayi kandung diacak kompromi kula panci neng dong pasti kula nge nge adan alhamdulillah begitu ibu dan terus minimal kula samah ini paling sekedap kalau tengah jam utawi satu jam setengah biasanya rata-rata kula banter apa-apa kula numpun biasa cuman memang panitian orang kami tanggung jawab mbak mumpuni lagi berarti keselamatan mbak mumpuni tanggung jawab kami panitia si dokangan luar biasa tepuk tangan mantep penting mbak mumpuni para selamat kami hanya ingin pamer mbak mumpuni kami pamer si dokangan itu NU dan muhammadianya guyup rukun selalu kata seniku wawu panitia ngantikan kali kula datos kula namung badeparing pirso tenghalayak masyarakat umum dengan dimana-mana terkadang khilafiyah yang berbeda madhab yang berbeda kadang datos akan kres baik nikut manah ataupun kehidupan sehari-hari tapi kami ingin membuktikan KINU dan Muhammadiyah saja bersandingan senajana amaliyah kita berbeda tapi kami guyup rukun saking cintanya kepingin kami ingin membuktikan bahwa panitia kami pun ada NU dan Muhammadiyah sampai banser dan okam nya pun luar biasa tepuk tangan sebinah malik senang nyong rasa seolah gak buntun kalau ingin 3 hari yang lalu pak kiai kalau ceramat satu daerah yang maaf tidak saya sebutkan daerah nya tembriku NU dan Muhammadiyah hidup beriringan selalu kres sehingga lurahnya nanti gering tahunan lurahnya kan gandeng ya rakyat yang mengiring ngeyakinkan ya menambah setunggal periode orang balik modal member nanti gering tahunan saking bingung kepri pun saran ini maka hari ini berarti senajan benten khilafiyah benten keyakinan benten madhab amaliyah tapi tetap kepingin diakuni dari umat tekan jenafi mula apresiasi setinggi-tingginya NU ngajak Muhammadiyah maulitan luar biasa nyenang banget ini ada nginum ini beningan kabel kaya radiator ya kasih nginum kuyonan kuyonan biasanya kan jenewang matang ya perenaken cerama celamit aku seneng kuyonan bukan ngibadah kuyonan tapi ngajak kuyonan moga-moga dati ngibadah amin allahumma ini jam sekawan langkung 10 menit cukup tidak? tiring cukup menanggap dewek ini bagi-bagi lebar asar diantaranya moco surat wakian kata-kata dikire ngepasaken wayah manjing maghrib terus ini kata ngamal liah ingkang badai dipun amal akan kali kuala panjara siap ini pak pak tau pak tau suberana hal ya sanes sanes panitia oke saldiri kuala salam kuala badai paring pirus alhamdulillah dari infak kita untuk tpq al-mutakin hasil hitung cepat pakai kuykon pikantuk dana sebesar 15.500.000 rupiah saya ulang 15.500.000 rupiah alhamdulillah tapi tingkat kesadaran bersoda kok begitu tinggi dengan kecamatan binangun eh binangun alhamdulillah kita hari ini kan timolid rasul mudah-mudahan sedaya ditetapkan iman ditetapkan islam ditambah ikhsani kabar yang sangat panjang yuswa yuswa manfaat barukah warga masyarakat dikang ahlul ibadah dijauhkan dari wabah musibah kali pening datus masyarakat dikang ahlul jannah sidokangan datus desa dikang ahlul ibadah ungkasan yuswa kante husnul khatimah amin Allah humah